Semoga pemain-pemainnya juga mulai panas Karena tadi Persija Evo sudah panas Gua berharap untuk Miramar kali ini Eh sorry Gua berharap untuk Ilenjo kali ini Alter Ego bakal panas juga Karena gua belum melihat permainan seperti Sedia kalah dari Alter Ego Aras So buat teman-teman let's go kita bakar-bakan lagi semangatnya yuk Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Di live stream Tadi terakhir gua lihat untuk like-nya Baru 7 ribu saja Persija Evo sudah mendekat win-win the chicken dinner Semoga kalian tetap mendukung tim Indonesia lainnya Untuk bisa mendongkrak poinnya yaitu Alter Ego Aras Apalagi saat ini Garis pesawat cukup menguntungkan untuk Alter Ego Aras Mereka tadi turun di hospital Dan kayaknya bau-baunya akan diulang lagi turun di hospital Dan itu adalah sebuah drop zone yang bisa dimainkan dengan cukup aman Karena terbukti di awal tidak ada gangguan Gangguan dari Alter Ego baru muncul saat mereka melakukan rotasi Menuju ke utara tadi mengikuti area dari zona Utara sebelah kiri dan betul saja hospital akan diambil PCV yang menjadi cukup penasaran apakah mereka tetap memaksakan menuju Yasnaya Biasanya kalau kayak gini Utara Rozok yang coba diambil Itu kan Utara Rozok ada di batasi sama sungai Nah atasnya tuh coba ngambil daerah situ untuk cari kendaraan-kendaraan mungkin Dan ya akhirnya tetap ke Yasnaya ngotot Ya karena mungkin itu udah menjadi plan default mereka Mereka apapun yang terjadi ya udah gak akan berpindah tempat pokoknya Ngotot aja ke Yasnaya Sementara kalau kita lihat ya Alter Ego masih dengan pola permainan yang tadi Menuju ke arah Georgopol sekarang Mereka gak ngambil hospital aja mereka split position Namun kali ini berdekatan dengan Faceclan Gue mulai agak resah Karena mengingat bagaimana dari Faceclan juga Kadang-kadang kan suka iseng ya untuk nyamperin lawan-lawan ketika Bagian drop zone Karena seringkali kita lihatkan early fight dari Faceclan Kayak Faceclan tuh udah terbiasa banget yang namanya early fight Dan dari Persijaivos mereka masih ngambang-ngambang aja di bagian atas Mereka bakal santui untuk terbang ke arah bagian bawah Dan semuanya selamat menuju ke arah titik masing-masing Tidak ada yang fight sejauh mata memandang Santui-santui aja di bagian Elimination Feeds pun tidak terpantau adanya yang bertemu ya Mungkin nah ini yang kayak gini-gini aja nih Kayak saling kontak mata, sadar satu sama lain, zoning out Itulah mungkin yang terjadi seperti biasa Ini udah setelan pabriknya grup green dan grup red Nah penggunaan bagi tiga orang juga kembali dilakukan oleh Matt Bull Seharusnya itu diketahui oleh Wasid Dan saya belum ketahui apakah nanti akan ada sebuah teguran atau tidak Karena terakhir ada kejadian kayak gitu kan Berujung sebuah poin yang harus direlakan Dengan joget-jogetan di sebuah bagi Tapi kita menuju ke sebuah dasia yang saat ini dimanfaatkan Oleh Akas AE dan juga pemain dari tim NB yang lainnya PJV Dengan 49 total poin untuk sementara waktu Disusul Alter Ego di peringkat ke sembilan Dengan 36 total poin Dan masih banyak tim dari grup mereka sebenarnya Dari grup green yang justru makin terjerembab di kelas main bawah Seperti halnya kita tahu ada reject disana Ada melise dan juga yang paling bawah sih tetap aja si quest ya Ada di 21 Ya masih agak susah ya Kayaknya kalau buat quest kita lihat dia udah main berapa match nih Udah main 10 match berarti kan secara total Mungkin dari quest mereka harus dapetin WWCD Kalau memang mereka mau selamat Tapi malah faceclannya bertemu dengan Enhyper Tadinya kita menduka faceclan bakal ketemu dengan Alter Ego duluan kan Tapi ternyata mereka langsung melebarkan posisinya menuju ke arah bagian rumah jamur Klasik setup ketika ngambil Georgopol Bakal nyebar menuju ke arah rumah jamur Ini kayak setup dari tim Indonesia juga Aura biasanya kayak gini Terus juga sementara kita lihat itu dia quest di depan mata Yang sempat dibahas oleh Sun Skwing Masih nyangkut 15 poin untuk 10 match Berarti averaging poin mereka cuma 1,5 setiap matchnya Apalagi saat ini mereka juga sedang diincar oleh Enhyper Walaupun satu pemain yaitu Alhaji mampu mendapatkan seorang GK Tapi masih ada pemain Enhyper yang lain bisa kembali datang ke tempat dari quest Dan betul saja sudah mulai berdatangan Enhyper-Enhyper yang tersisa bagi digunakan tadi Tapi langsung lewat saja tidak memperdulikan Apa yang sedang terjadi FSSS lagi-lagi menjadi pemain yang bertahan cukup lama Saat rekan-rekannya sudah dipulangkan Masih diincar terus-terusan Dan terus mencari area perlindungan Yang menjadi pilihan dari FSSS adalah puncak Dari sebuah gunung seketa Antara gunung Georgopol ataupun gunung hospital Vaidan sudah ada di sini Menjadi cukup menarik Vaidan menunggu adanya FSSS yang ada di atas Dan juga saya dengar memang quest ini sudah mulai open justice ya Buat pulang ke negaranya yaitu ke Arab Saudi Oleh-oleh siapa yang mau nitip sudah mulai open justice ini si quest Si quest ya Apalagi dia punya pemain namanya Vaidan Ini kan sering terdengar gitu kalau lu nonton konser-konser kan? Ya bener Konser mana nih? Vaidan 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 Waduh Waduh Taiga Faya jauh berarti Taiga Faya maksudnya kan Faya dong bukan Fayan dong Aduh Taiga Faya Jajah Aduh Sama-sama Faye kenapa sih? Belakangnya doang yang beda Ngeran Oke Dukung sih Masuk-masuk Masuk-masuk Faya Faya Tapi kan siapa yang menyangka Wow siapa yang menyangka akan ke situ Ayo FSS Ayo apa nih? Taiga Vaidan Jajah Aduh Vaidan Ya dan Anda disamain sama Kenji Dan juga FSS Masih dengan pemain yang sama Mau kemana dia Terus berputar Mencari tempat berlindung Tapi juga belum kunjung Mendapatkan tempat perlindungan Kups bersama dengan NGX atau Nikma Galaxy Ini juga tim yang Menurut saya Masih sangat di bawah standar mereka Karena baru 6 poin Total dikumpulkan Dari Tiga match yang sudah dilalui Ini match keempat mereka Tapi baru 6 poin Jajah Ya berbanding terbalik ya Dengan Group stage kemarin Kalau di group stage Kita melihat Nikma Galaxy Menempati posisi keempat Mereka sempat Ngangkat kenceng Untuk di hari pertama deh Kalau gak salah Kayak cukup menjanjikan gitu loh Permainan mereka Gue kira mereka Bakal menjadi salah satu tim Yang tipikalnya panas gitu Untuk di match-match awal Tapi ternyata Match awal ini Tidak membuahkan hasil yang baik Untuk Nikma Galaxy Mungkin karena dari pola permainan mereka Yang kecenderungan sering ambil tengah Untuk sekarang Gue gak terlalu sering melihat Nikma sering survive gitu loh Kayak jarang Melihat ada nama Nikma Sampai ke late game Beda sekali permainan mereka Dengan group stage qualifier Dan ini dia Terpantau Akhirnya tersorot Permain-permain dari Nikma Galaxy Sudah menghuni bagian gudang juga Dan Madbull Ucuk tertinggi kelas semen Dengan 84 poin Yang sudah mulai mengintai kembali Langsung diberikan Beberapa tembakan-tembakan Membuat Nikma Galaxy Kalang kabut juga tidak berani Untuk melakukan perlawanan Tapi Frick disini Sudah mulai memasak sebuah kerana Digagalkan Panik Tidak tau apa yang harus dilakukan Frick Seakan-akan Ini ya Game yang klasik dia Eh saat Diluar dugaan Dan membuat kita Sedikit bingung Tapa yang dialami oleh Frick Tapi Alpha Mendapatkan satu pemain Dari face clean Seperti yang tadi sempat Didiskusikan oleh Cijel di awal Bahwa drop zone Dari alter ego Memang sangat mepet sekali Dengan face Sehingga Pergesekan tak terelakkan Untungnya Yang mendapatkan Sebuah elimination adalah Pihak Indonesia Pihak alter ego Face Menisahkan tiga pemain Tersisa Di area Gergopol sana Kita belum mengetahui Fightnya ada di kontainer Atau ada di perumahan Dan saat ini Ya masih Terus terpantau Oh justru tidak di kontainer Tidak di perumahan Sudah bergeser Cukup jauh Pergereserannya Menuju ke area Dari face Bertemu dengan Tim mana tadi Face disitu Apa tadi Face Clan tadi ketemu Sama quest Oh ya quest Iya kan Di bagian Itu rumah jamur Yang Eh sama NHP juga Bukan NHP Nasser 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 Eh gak bisa dibahas aja Langsung aja ya Circle nih Circle nya ada di server nih Ternyata teman-teman semua nih Jangan keliatan banget Caster yang gak tau nih Kalau kayak gini-gini kan Keliatan banget Aduh masa caster gak tau Langsung aja NgeJF Biar keliatan pinter aja Ini saya NgeJF ada di atas Kita analisa sedikit Bukan bukan Kita tuh bukan gak tau Itu tuh lebih ke arah quiz Sebenernya Untuk Menguji teman-teman yang nonton Biasanya kan bakal debat tuh Di kolom komentar Di kolom lipe chat Nah mereka yang bakal jawab-jawabin Itu adalah kuncinya sebenernya Tapi sembari kita Mendiskusi hal yang tadi Kita melihat bagaimana Dari quest tiba-tiba Melintas salah satu pemain Dari L3 Boy Sports juga Dan bahkan satu fight Yang tidak terelakkan juga Dari Reject Bertemu dengan Madbull Satu pemain drown Tulika Pemain punciannya Dan tapi ada tepitan Double pick kiri dan gun Menuju ke arah Satu pemain Zerrick Tidak bisa mendapatkan seorang lupa Karena lupa Langsung bermain di bagian Lower ground nya Tiga pemain drown Hanya menyisakan Frozen Seorang diri saja Beku Bingung harus mengapain Dan dia bakal langsung Disengage Tarik ke arah bagian belakang Lupa Pemuda Yang berasal Dari negara Filipina Tapi saat ini Merantau ke Jepang Dan ternyata menjadi andalan Dari tim yang sedang Dia belah Reject Menjadi salah satu Pemain legend juga Di Jepang sana Di Reject ada berulang kali Mampu Sampai ke Global Championship Dan juga Turnamen-turnamen internasional Yang lain Tembakan Tidak terelakkan Dan Rosberry Mendapatkan satu pemain Yaitu Alhaji Yang sudah ditumbakkan Alhaji juga menjadi Pemeran Natagonis tadi Saat mendapatkan Pemain Alter Ego Hilang satu Ada balasannya Kups harus sedikit mundur Harus sedikit bermain Lebih taktis Tambaknya pemain Dari tim Nikma Galaxy Datang saat ini Alpha Tak kenal Menyerah dia Tak gentar dia Untuk mendapatkan Satu doktor lagi Menuju ke arah Quest Dendam Yang sepertinya Belum hilang Karena tadi Okta langsung Dilumat habis Oleh pemain-pemain Quest Langsung dihantam Begitu saja 4 poin elimination Langsung masuk di kantong Dari Alter Igoares Inilah Alter Igoares Yang kita kenal Yang dimana mereka Tidak takut untuk perang Dan ini dia Fahidan Tadi kita bahas-bahas terus Ternyata masih muncul Menjadi pemain terakhir Kenapa tadi kita bahas Fahidan Karena gue yakin Untuk di Last Chance Kita tidak akan ngebahas Mereka lagi Iya seperti yang saya katakan Oh jangan Jumawa Cijel Astagfirullah 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 Tidak titip Tidak Quest masih ada peluang Astagfirullah Tidak boleh Jumawa Mohon maaf Semuanya mohon maaf Tadi sedikit keceplosan Memang setan-setan Di studio saya ini Agak memisiki kuping Sebelah kanan saya Sehingga saya agak sedikit lupa Dan kita masih akan Terus melanjutkannya Quest Masih bisa memberikan Sebuah perlawanan Tapi kita harapkan Perlawanan lebih keras Ditunjukkan oleh Alter Igoares Tembakan Akan dilakukan Untung saja Faidan Masih bisa dihindari Tembakannya Walaupun sudah sangat Loh sekali Dua pemain maju Dan selesai Disana Quest Ternyata emang Udah gak ketolong Bisa bisa Faidan tuh tadi bisa selamat Memang bisa Tapi bisa gila Cuman emang Ya sisa sendiri ya kan Sisa sendiri Terus Alter Igo nya juga Tiga orang gitu Jakser kali ya Alter Igo bakal Rotasi juga Arah yang lain Dan ternyata yang rotasi Tidak hanya Alter Igo Cijel Ada tembakan juga Yang dilakukan oleh Reject Menuju ke arah Nigma Lewat Begitu saja Tanpa adanya Sebuah jegalan Yang begitu berarti Dari Reject Reject masih punya zona Reject tidak perlu bergerak Mereka juga Tidak hanya memiliki zona Kempahun pun Dimiliki oleh tim yang satu ini PJV kembali Mengaplikasikan apa yang mereka lakukan Di match sebelumnya Karena circle lagi-lagi Menguntungkan ke area Sebelah kanan Jadi dari Yasnaya tuh Gak jauh Untuk sampai ke circle Iya Dan memang Itu adalah advantage Yang harus dimaksimalkan sih Dari persi J.E.Vos Karena kan mereka Rumahnya ada di Yasnaya Poliana Apapun yang terjadi Pokoknya Yasnaya Poliana Solusinya Sementara Dari Rozak pun Masih ada Doxan Esports Pantau saat ini Belum melakukan banyak pergerakan juga Masih stay aja Masih memberikan beberapa Tebaran-tebaran teror Sementara ada dini yang menghalas sih Ada sebuah upaya Sebenarnya untuk menyelamatkan seorang Lord Cuman Memang dari tadi Dia hujani terus peluru-peluru Oleh pemain-pemain dari Doxan Itu yang membuat dari Lord Agak sedikit ragu-ragu ya Mau menyebrang Karena khawatir ketika nyebrang Ada peluru nyasar Dari pemain-pemain Doxan Yang bisa menunggangkan mereka Tapi kalau kita ngomongin Bini Salah satu pemain yang bisa dibilang Cukup impactful untuk Doxan Kemarin ketika Doxan bermain Di group stage qualifier Doxan ini mengerikan sekali Ketika mereka survive Dengan 4 orang sampai ke late game Tapi untuk kali ini Gue belum melihat Adanya perlawanan yang ditunjukkan oleh Doxan dan kawan-kawan Sementara itu dari Inko pun sama Ada beberapa tim yang Notabene kayak Doxan kebawah deh Doxan kebawah Doxan Doxan Inko Nikma 3 tim Yang kayaknya untuk hari ini Jarang banget survive sampai ke late game Eh di sisi lain kita Melihat di Elemission fit tadi BJV Links berhasil untuk mendapatkan Satu pemain dari NB Mela pun berhasil untuk mendapatkan Kitsune setelah Memainkan permainannya Begitu barbar Di 2 match yang pertama Seperti tidak Terlihat lagi Atau setidaknya belum terlihat lagi Permainan Barbar dari Gladiator Mereka kembali Dalam permainan Yang cukup Defensif sejauh ini Mencari informasi Tidak serambangan Dalam melakukan push Meku Masih berada di area Yang berbahaya Mencoba untuk mengitari Seorang Onzen Dari face Oh itu Maksud saya bukan Onzen Mela tadi yang dekat Dengan tim Gladiator dan Mela Sudah melancarkan aksinya Sudah melancarkan serangannya 2 Sampai 30 Terlalu tadi Masuk Menuju Ke tubuh dari Meku Dan membuat Meku Harus tarik Menggunakan first aid terlebih dahulu Iya Dan kalau kita lihat juga Dari Mela serta Onzen Mereka terpisah loh Cukup jauh Dan mereka hanya Menyisakan 2 pilar terakhirnya Sementara FSSSS Berada di bagian belakang Dari face Client dan juga Lamborghini Yang mungkin bakal bergesekan Bakal bertemu dengan pemain Bernama FSSSS tersebut Sudah turun dari mobil Dari FSSSS Persijaivos Lagi-lagi Mereka mendapatkan zona Prediction zona mereka On point juga Namun Sudah mulai banyak tim Yang berusaha untuk melakukan rotasi Kali ini jembatan Yang akan menjadi saksi pertemuan Antara Melise dan juga Nasr Ada beberapa tembakan yang diluncurkan Menuju ke arah pemain-pemain Melise Tapi face clan di area yang berbeda Berusaha untuk fight Mela Akankah dia clutch Satu lagi Satu banget lagi Cross hair on point This is Mela bro This is face clan bro And Jiggly the haters Pulang tanpa adanya point Right man in the right place Mela Mendapatkan 3 Elimination 6 secara total Menuju ke timnya Tapi Ralf Juga tumba oleh Luxie Kembali Luxie Masih menjadi pahlawan Setelah match sebelumnya MVP dia dapatkan Saat ini Satu persatu point Elimination Mulai masuk Menuju ke PJV Memang baru satu Yang didapatkan Itu adalah Dari Links tadi Yang barusan knockdown Belum dikonversikan menjadi Elimination Karena belum di end Bisa ada revive Tapi ternyata Fanatik Apa yang terjadi Enhyper Jadi momok berbahaya Untuk Alter Ego Sisa 2 pemain Alter Ego saat ini Bahkan Rosemary pun Kemana Rosemary ingin pergi Karena sudah dijagain Oleh Xavier Membuat VR nya Semakin sulit Untuk Alter Ego Menyisakan satu Yang terakhir Dan low HP nya Padahal kalau kita lihat Sedari tadi Alter Ego Sepertinya Tidak bertemu Dengan banyak tim ya Dan lagi-lagi The Xavier Yang menjadi batu penjegal Bagi beberapa tim Yang dari luar Untuk bisa masuk Ke ada bagian dalam Tadinya pemain-pemain Alter Ego Sekarang Fast Clan Pun sama Menjadi korban Dari setup Yang sudah dibangun Oleh The Xavier Setup pelebaran Posisi mereka Yang bisa mendapatkan Kembali Nyawa-nyawa Yang ada di bagian belakang Tapi Frozen Sebagai last man standing Pun dia pantang menyerah Main terakhir Dari tim Mad Bulls Yang masih terus memberikan Beberapa zoning out Cukup berani ya Kalau kita lihat Dia mengusir Pemain-pemain lainnya Untuk bisa bergerak Maju ke arah bagian depan Sementara Duxan pun sama Mereka akan berusaha Untuk survive Sampai ke late game Mereka tidak ingin pulang Begitu cepat Mengingat ini udah mulai Masuk second halfnya Dan juga dari Nasr pun Dari bagian jembatan Kita lihat bagaimana Sudah ada beberapa Pergesekan Karena mengingat ini Sudah mulai stage 4 Masih ada 13 tim SunSquid Dan ini seperti Efek samping Apa yang terjadi Ketika sedari tadi Tidak ada perang Satu pemain terakhir pun Sudah selesai Melise Timasal Turki Semakin terbenam Dengan 25 total poin Dia berada Di perikat 15 Bahkan Sebenernya match Yang dimiliki oleh Melise Melise kan datang Dari grup green Berarti dia cuma punya 2 match tersisa Setelah ini Perikatnya masih 15 Besok dia akan kebalap 6 match Oleh tim dari grup red Bayangkan Seperti apa yang akan Dialami oleh Melise Kita sudah tahu hasilnya Itu dia Sulit pastinya Untuk mereka Dengan poin minimalis Seperti itu Dan juga Ada fight kembali Yang terjadi Wow Dan ice spray Dengan vector Dari seorang spek Dari bagian atap Berusaha untuk menjadi Maling ayam Dengan low health Masih di gocek kembali Angle shot tipis Yang dimainkan Ada kaki dari Vitali Yang dipatahkan juga Dan Xenox Akan berusaha untuk Masuk ke arah bagian dalam Menggerebek satu rumah Yang dihuni oleh Seorang nenek BT Sebuah jebakan Batman Yang sukses Dari bagian belakang Juga diupayakan Terus menerus Inko Hanya Berpaku tangan Dengan nenek BT Saja Berharap dengan seorang nenek BT Bisa menyelamatkan Nyawa dari Inko Sama-sama memegang Granat C7 Dan juga nenek BT Belum ada yang dilakukan Kembali Belum ada komit Yang dilanjutkan Tapi nenek BT Bakal berusaha Untuk melakukan revive Aduh dia revive-nya Di tangga Ada angle yang terbuka Sanskui Karena pintunya dibuka Jadi kelihatan cijel Hal yang begitu kecil Tapi ternyata Menjadi sebuah kesalahan Yang begitu fatal Besar sekali dampaknya Dari kesalahan membuka Sebuah pintu tersebut Dan inilah Yang harus dihadapi Oleh Inko Oleh nenek BT Dan juga pemain-pemain Dari Nasr Revive sudah dilakukan disana Satu revive akan segera selesai Tapi digagalkan revive-nya Dikancel revive-nya Satu melawan satu Akan segera tersaji Nenek BT Berhasil untuk memprediksi Dimana ke pemain Dari Nasr Akan bergerak Tapi nenek BT Berbahaya kalau dia Tetap berada di tempat ini Karena bisa langsung dilemparkan Dan dominating 5 Tapi kita berpindah Tiba-tiba menuju ke arah Misery Ini dia yang lebih penting Daripada melihat nenek BT Dan Nasr Selesai pulang semuanya Menuju ke lobby Misery Dan juga Lynx Mengambil tempat Yang tadi menjadi saksi bisu PJF yang mendapatkan WWCD Ya dan redface Yang kali ini melakukan Split position Sementara waktu Dari persi Javos masih aman Tapi gila nih Dan tiba-tiba cuy Granat di pressing Di pressing sama dia Semuanya berhasil Untuk memusnahkan Pemain-pemain Nasr Dan wow Reject Lagi-lagi tusuk ke tengah Sebuah Movement yang begitu mengerikan Dari pemain-pemain reject Satu persatu Ditumpangkan Seakan-akan tidak siap Pemain-pemain persi Javos Tabrakan Yang sangat Tiba-tiba Terlalu mendadak Ocho pun menembak Ke arah bagian luar Apa yang terjadi Persi Javos hanya Kisahkan huksi Seorang diri saja Bertahan dari bagian luar Berharap dengan utilities Demi utilities yang dilontarkan Menuju ke arah bagian dalam Bisa melukai pemain-pemain dari reject Satu utility dari luar Berharap dengan dua tadi Kalau kita lihat Cijel Dan ini adalah sebuah Secerca harapan Untuk PJV Mampu membalikkan keadaan Walaupun memang banyak sekali Utility yang juga dilontarkan Menuju area defensif dari luar Bahkan dia Harus berlari-lari Di area terbuka Saya cukup khawatir Kalau ada Pemain atau ada tim Yang datang Dari area bukit Redface kenapa tidak melihat Datangnya reject dari bukit Padahal kan Redface tadi ada di dekat Dari bukitnya Dan itu adalah Sebuah jalan masuk Reject untuk menuju Ke area dari PJV Aduh Kaget banget loh Asli dan Wah Tragis Ini tragis sih Tragis banget Naas banget menurut gue Dan Sebuah push Yang menurut gue pribadi Ini perfect dari reject gitu loh Tapi dari persija infosnya Kayak kagetnya gak sih Lu ngerasa kayak Ya 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 Kayak Kewalahan gitu gak Soalnya mereka langsung tabrak Dar-der-der Satu down Dua down Kayak cepet banget gitu loh Dimulai kayaknya Dari redface tadi Tumbang di atas Langsung menjadi sebuah Opening Karena redface ya Memang dijadikan Satu filter pertama Untuk Menyaring Agar push tuh gak gampang Menuju ke PJV Tapi ternyata Filter pertama rusak Langsung di jebol Dan menuju ke Pertahanan inti Yang dimiliki oleh PJV Ada compound memang Tapi Sebuah setupnya Tidak dilakukan dengan Begitu baik Karena di dalam Compound tersebut Hanya ada dua orang Luxy ada disitu Tapi di luar dari Compound Dan dia kalau mau masuk pun Gak bisa langsung loncat Di area wallnya Dia harus muter Ya Itulah Kalau misalkan kita ngomong invite Di bagian pom bensin ya kan Paling bisa dimanfaatin tuh Kayak celah-celah Yang di bawah itu kan Apa Seng-seng itu Kalau mau dia naik ke atas Kalau mau dia mau naik ke atas pun Gak bisa Makanya Agak sedikit terbatas Pergerakan dari seorang Luxy Semua terjadi dengan cepat Dan Ya untuk reject itu bagus Tapi untuk Persija Evos Sangat-sangat tidak bagus Walaupun kita lihat Dari posisi Persija Evos Sebenarnya aman ya Untuk di top 16 Cuma kan Kalau bisa lebih naik lagi Kenapa enggak Karena sebenarnya Ada price pool yang diperebutkan juga Ada Tambahan Bonus-bonus Kalau misalkan mereka bisa Mendapatkan posisi tinggi Dan ingat Persija Evos Dan juga Alter Ego Itu terakhir mainnya hari ini Jadi besok mereka Cuma bisa nontonin Dan berharap Gak ada tim lain yang kalah mereka Ya itulah Kenapa tadi kita sempat membahas Meliseh Dan juga Quest ini Dua tim yang cukup suram Nasibnya Karena Meliseh dan juga Quest Tinggal punya dua match lagi Terutama Quest Cuma punya dua match lagi Dan mereka masih belum ada Di top 16 Besok mereka akan kebalap Enam match Dari grup Red Dan itu yang jadi Satu kekhawatiran kita bersama Grup Red dan juga grup Yellow Besok pasti akan memainkan Enam match terakhir mereka Ngejar setorannya Pasti akan Lebih Enak Kalau kita lihat Hitung-hitungannya Karena Yang dikejar adalah Poin yang sudah mati Jadi secara hitungan matematika Kita lebih bisa memprediksi Kemana Berapa yang dibutuhkan Ya Karena kalau poin mati kan Udah Ya udah gak bakal bertambah lagi Lain halnya dengan Poin hidup yang masih Berjalan sekarang Seperti rejectnya masih hidup Juga menuju ke arah bagian tiang Suter Ada Khus Sebagai last man standing Yang udah pasti Gak bisa ngapain-ngapain Kita ngeliat bagaimana Ini reject mesinnya udah mulai penas Gue deja vu Dengan apa yang dilakukan reject Seperti di hari ketiga Atau hari keempat Jika kita nonton Group stage qualifier Mereka sudah mendapatkan tempo Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan Dan inilah hasilnya Inilah faktanya Mereka survive Sampai ke late game Sama halnya juga dengan Yudho Alliance Kita melihat Yudho Alliance masih survive Dengan empat pemain mereka Gak terlalu banyak penyorotan kamera Menuju ke arah Yudho Alliance Padahal Sedari tadi Mereka terus menembak Dengan 6 poin elimination Yang sudah dikantongi 7 sekarang Dan juga yang lebih tragis adalah Sebenernya reject masuk ke dalam Prediksi dari Zuxi Untuk mereka lolos ke Last chance Tapi ternyata Siapa yang Menyangka kalau Reject ini Dapet poinnya justru dari PJEV Untuk nabrakin Kempound Mereka Dan Akan kita lanjutkan Sebuah bagi main yang dimanfaatkan Oleh Yudho Flex Yang kali ini Jadi Main yang diberikan tanggung jawab Untuk jadi bagi main Tembakan Terjadi juga tadi Sapuan Spray down Dilakukan Oleh Sarah Nampaknya cukup berhasil Dan sejauh ini PJEV Eh maksud saya Reject Masih dengan 4 pemain Dan 4 pemain tersebut 75% HPnya Siap sekali mereka Untuk sampai Ke late game Sudah mulai menyebar Olie sudah mengetahuinya Dan Yudho pun Dua kali Yudho Late game terus-terusan Ya Yudho Alliance tuh Diem-diem ngelawan loh Seperti apa yang sudah diprediksi Oleh para analis kita Kok gak salah Junior yang ngomong ya Apalagi Antara keduanya Mereka bilang Kalau misalkan Yudho Alliance itu Sampai ke Beberapa hari kemudian Masih terus memberikan perlawanan Dan mungkin inilah perlawanan Yang lagi ditunjukkan oleh Yudho Alliance Apalagi dengan Status tuan rumah Pastinya Ada gengsi yang dipertahankan oleh Yudho Alliance Bisa survive Menuju ke arah last chest Dan kalau bisa mendapatkan tiket Menuju ke arah grand final Sementara dari NBA Sports Yang diam-diam mulai bertahan Mondo udah ke takedown Tapi masih ada 2 pemain lainnya Yang bertahan hidup Cuman kalau misalkan Mondo mau diselamatkan Bakal sulit Pastinya butuh modal yang banyak juga Bisa menyelamatkan seorang Mondo Apalagi Yudho Alliance sudah mulai maju Dan benar saja Yudho Alliance sudah mulai melebarkan Sisi-sisi penyerangannya Lihat setup mereka di bagian utara Sudah cukup rapi Proning demi proning Terus dimanfaatkan oleh pemain dari NB Akas AI Dan juga Sek Ada 2 kendaraan yang memang sudah meledak Tidak akan memberikan sebuah ancaman Dan tidak akan memberikan sebuah damage Eksekusi seperti apa Yang akan diambil oleh Yudho Alliance Membuat saya sedikit agak penasaran Karena di match sebelumnya Mereka sampai ke late game Mereka sampai hashtag 2 Tapi tanpa perlawanan Karena memang jumlah pemainnya tinggal 1 Kali ini kesempatan yang berbeda Jumlah pemain mereka 4 Bahkan salah satu pemainnya Full HP Yang membuat Yudho Lebih banyak hal yang bisa mereka Explore Lebih banyak hal yang bisa mereka Eksploitasi dari pertahanan lawan-lawan Salah satunya adalah reject Yang tadi sudah diberikan Satu hadiah peluru Dengan sebuah mini Iftar Yang melakukan eksekusi tersebut Mini kali 8 Masih terus dimanfaatkan Beberapa pohon sudah mulai ditandai oleh Iftar Masih terus dicari informasinya Ditandai terus-menerus Itulah gerakan-gerakan Yang kita lihat dari Iftar Congkok berdiri Congkok berdiri Sebuah kaki kelihatan Tapi masih di lockdown aja Hati-hati Iftar Hati-hati Lufa Keduanya tidak boleh overpeak Karena sama-sama saling tahu Dimana kah Posisi lawan-lawannya Sementara dari Blue Zone 35 detik lagi Menuju ke arah stage ke delapan Tapi kalau kita lihat Posisi dari Rezek Sepertinya yang harus sedikit lebih maju Ada beberapa pemain yang Sedikit tertahan di bagian belakang Harus melakukan set up smoke Terlebih dahulu juga NB Yang mungkin bisa Mengacak-ngacak Posisi dari U2 Lions Tapi Olio sadar NB ini harus dimusnahkan Terlebih dahulu Untuk bisa membuat Pergerakan U2 Lions Lebih leluasa lagi Gerana-gerana Dilantarkan terus Dan satu Konek Akazai Tidak berdaya Masih ada stage lagi Yang akan menerima Granat lanjutan Dan rebahan Bukanlah kunci Untuk bisa bertahan Di Rejo Sebuah damage area Yang dihasilkan Dengan sebuah granat Yang akhirnya Memulangkan sebuah tim NB selesai Di hashtag yang ketiga Kita akan melanjutkannya Dengan 4 Lawan 3 Reject Atau U2 U2 Ingin mengulangi Apa yang terjadi Di match sebelumnya Sampai ke late game Tidak berhasil Dan tidak berhasil Untuk mengerjakan Remedianya dengan Tuntas Remedial selesai Dan bisa dibilang U2 Lions Tidak perlu melakukan Remedial lanjutan Untuk pengulikan Seperti biasa Nanti kelempar langsung Pada host dan analis kita Silahkan Luang Karena ini Selain 2 tim Indonesia Ini juga adalah Kali terakhir Kesempatan terakhir Untuk tim Reject Untuk bisa Mengumpulkan poin Sebanyak-banyak Karena Meanwhile Posisi mereka Sedang berada Di posisi yang Gak aman Sama seperti Tim Alter Ego Nampaknya Tapi Jan Mungkin menyambung Ring tinju kita Tadi Yang sempat Kepotong Dengan game Barusan Mungkin Gue mau bertanya Follow up Questionnya adalah Bagaimana melihat Plus 5 Kalau gak salah ya Tadi Poin yang sudah Dikantongi oleh Alter Ego Apakah masih Akan lu harus Lihat nanti-nanti lagi Atau Udah cukup It's a congrats Jan Hampir gue protes Pertama-tama ya Karena 2 game sebelumnya Junior duluan Ditanya baru gue Tapi terima kasih Dona Game kali ini Lu nanya gue duluan Untuk Alter Ego Masih dalam Angka yang Positif Dalam artian Pengajaran last chance Walaupun gue katakan tadi ya Untungnya masih Di atas Rata 4 Karena tadi Dapet 5 atau 6 Poin Itu dari Alter Ego Sendiri Dan jadi Masih ada chance itu Tapi yang menjadi Kekhawatiran gue Adalah Reject Yang naik Banget Ini mungkin Gue mau bahas Dikit Ketiba Alter Ego Karena Alter Ego Sebenernya udah mulai Dapet tempo Tinggal bagaimana The committing Dan juga bagaimana Pengendalian momentum Yang lebih baik Oke Balik lagi ke Reject Kenapa gue punya Kekhawatiran ini Mereka akhirnya bisa Bagus Di awal-awal hari ini Mereka coba untuk Di vending Tengah-tengah Tapi sepertinya Mereka berpikir It is not working For us Dan mereka sekarang Mencoba menjadi Timnya agresif Mengejar tengah lagi Tapi dengan momentum Untuk penabrakannya Bukan Defendingnya Tadi Jujur Gue cukup kaget Dengan Persi J.Foss Entah apakah Sudah terlalu nyaman Di bagian Bombensin tersebut Karena dari Kacamata yang gue tangkap Teman-teman boleh koreksi Kalau gue salah ya Dari kacamata yang gue tangkap Itu reject Turun terlebih dahulu Baru bisa memberikan Knockdown ke arah Redface Yang dimana Biasanya Redface Akan terus menembak Baru melakukan Proning Kalau dalam hipotesa gue Ketika melihat Reject masuk ke arah Pertahanan dia Dia kayaknya Tadi nge-prone terlebih dahulu Baru coba untuk Melakukan tembakan Karena reject Ketika udah sampai Ke bagian Bombensin Karena dari Match-match Yang tentu Teman-teman mungkin Bermain In-gamenya Atau Melihat banyak Turnamen Setidaknya Dengan level Kapasitas Redface Harusnya turun Di bagian depan Bombensin Itu bisa memberikan Maksimal dua Knockdown Ke arah Lawannya ketika Masuk ke pertahanan tersebut Tapi tadi justru Dia yang tertakedown Jadi hipotesa gue Tadi nge-prone dulu Baru melakukan tembakan Yang dimana Itu cukup fatal gitu Dan Ini juga menjadi Khawatiran Karena bener-bener kata Dona tadi Dan juga kemarin Caster Ini udah kesempatan terakhir Untuk reject Dan kawan-kawan Kalau mereka diatas Tim Indo Berarti ada bar lagi Yang perlu Untuk dikhawatirkan Dari tim Indonesia Kalau mau lolos Ke last chance Seperti itu Dona Fiska Nah Tapi Kalau tadi adalah POV dari seorang Eldoge Biasanya kan Seorang junior ini Agak-agak Out of the box Jadi mungkin Gue bakalan buka lagi Ring tinjunya Gus Untuk lu Mengenai Alter ego Setelah lu Melihat tadi Plus 5 poin Jadi silahkan Junior Teng-teng-teng